Sobat PR, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roslani, membantah tudingan hanya menjual gimmick Presiden Gemoy kepada publik. Rosan mengaku kesan Gemoy tidak lahir dari tim sukses Prabowo-Subianto dan Gibran Raka Buming. Meski begitu, TKN tidak menampil bahwa kesan Gemoy bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian pemilih muda. Lewat kesan ini, akan lebih mudah bagi TKN untuk menawarkan program kerja ke kalangan milenial dan gen Z. Menjelang masa kampanye, TKN optimistis dapat meraup suara pemilih muda lewat kehadiran Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu, penetapan Gibran sebagai cawa pres Prabowo dianggap strategi yang sangat tepat. Penunjukan Gibran juga menjadi bentuk kepedulian Prabowo terhadap anak muda agar suaranya terwakili lewat pemilu. Terlebih, 56 persen peserta pemilu 2024 didominasi oleh kalangan muda.